bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hak itu terpal terpal terus mau ganti ini ya dadung atau tampar atau senar jadi lain tempat lain menyebutnya kalau aku dadung tapi ada juga yang bilang tampar kemarin itu waktu aku bikin video itu kan ada yang bertanya mas kok ada tampar segepok gitu ini tali yang ini adiknya sedang ya jadi ini kecil ya enggak kecil banget besar ya enggak besar banget jadi ini tanggung karena untuk muatan tinggi itu enaknya pakai tampar yang segini ini sebesar sebesar batang batang rokok untuk yang ini tapi kalau untuk yang tak pakai untuk dadung ini kecil ini kemarin aku beli 1 kilo 65 ribu jadi murah beli kiluan ya kalau untuk sopir-soper tapi rata-rata belinya kiluan kalau aku itu ke tukang bangunan itu jatuhnya mahal karena untuk per meter untuk yang ini yang segede puntung rokok ini sekitar 2 ribuan jadi nanti jatuhnya malah mahal 60 ribu bagi 2 berarti untuk beli itu kalau di eceran cuma dapat 30 meter tapi kalau untuk beli kiluan banyak banget lah kita coba mau tak gunain untuk ini nali terpal ini jadi ini kelihatannya ada 50an meter biasanya untuk 1 kilo ini ada 2 atau 3 3 biji 3 senar dadung jadi ini tidak 1 biasanya terbagi-bagi untuk teman-teman yang ini ya yang pernah beli senar atau beli dadung itu katanya ada yang direbus dulu ada juga yang direndam sama oli tapi kalau aku itu yang direndam sama oli itu loh yang bikin penasaran kalau putih seperti ini terus direndam sama oli wah nanti jadinya kayak apa yang ada waktu kita waktu kita memakai itu malah ini ya kena oli semua ini yang itu seperti biasa muat abot-abotan bukak bukak Sampai jumpa. 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 pusing jadi ini mau tak potong dululah tak potong segini setak kasih sepeleng ini mau tak potong segini tak kasih sepeleng biar tidak terlalu panjang jadi untuk tali itu sebenarnya yang bagus itu yang ini yang seperti itu loh kain itu loh seperti benang tapi kalau untuk ini kan plastik dia seorang namanya juga cuman 65.000 tapi memang nggak ada itu loh nggak ada pilihan ini kemarin aku beli di daerah guyangan jadi untuk teman-teman yang soker pasti udah tahu pasti udah tahu guyangan itu mana kita kasih segitiga sekalian biar biar aman ini segitiganya itu biasanya ada cantolanya seperti kunci tapi ini udah lepas ini hilang nih mengecewakan mengecewakannya kenapa ini perkiraanku itu jadi dua biji ternyata jadi tiga biji beneran terus yang ini pendek yang ini pendek juga jadi yang tak pasang ini tadi yang paling panjang dan ternyata itu malah tak potong yowes karena udah terlanjur ini tadi maunya tak beresin setelah ini kelar ini setelah tak beresin ya ini ternyata malah ada dua lagi jadi beli satu kilo dapet tiga senar dapet satu panjang sama dua pendek ya senamanya beli kiluan ya jadi memang untuk mencari kiluannya digandeng-gandengin biar jadi sekilo tapi yaitu tadi jadi entah ada berapa biji entah cuman satu ler atau dua ler tapi kalau untuk ini kan ada tiga oke itu tadi sedikit informasi dari saya ya sekedar sekedar apa sekedar informasi lah tentang masalah ini senar karena untuk kita yang memang sudah sopir lama itu tidak begitu pusing memikirkan senar tapi kalau untuk sopir pemula yang pengen luar kotaan itu ya buat informasi sampean kalau beli senar beli tampar dadung itu lebih enak kita beli kiluan cuman yaitu tadi untuk kita mencari dadung yang jualnya kiluan itu agak susah ya karena untuk di tempat saya sendiri untuk di daerah Boyolali saya belum begitu tahu aku juga daerah yang jual itu dimana tidak tahu karena untuk di pasaran di pasar Paheng itu aku juga belum menemuk tapi kalau kan memang sering ngelain ke Bali terus seling lewat nganjuk jadi ya wes lah aku ya belinya di sana di guyangan guyangan nganjuk oke itu tadi sedikit dari video dari saya untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh